Hang Lui Bun Jilid 11. Entah dari mana datangnya rasa duka mendadak liok yang ting mendengak mengeluarkan pekek panjang. Sebelum gema pekek suaranya lenyap di dalam lembah dia sudah melangkah maju dua tindak katanya, bila aku hendak mati, aku pasti bunuh kalian lebih dulu, dia mencegah Kim Gin Hu Hoat bicara lalu menambahkan, kalian percaya tidak? Cukup tiga jurus saja, pedang berdiri tegak, sikapnya serius matu memandang ujung padang, cahaya pedang menemong sejauh tiga dim, menambah perbawah hawa nafsunya. Melihat keadaan liok yang ping, Gou Toko Aimo mengerut alis. Dia tahu Chiang Kiam Kim Ling punya hubungan asmara dengan Toko Chu sehingga tiga batang pedang mestika warisan Chiang Bun Jin Hang Lui Bun diserahkan kepada Toko Chu. Hari itu waktu liok Toa Tian Chu termasuk suhunya mengeroyok Chiang Kiam Ling Chu dengan berbagai ilmu sakti masing-masing baru berhasil menandingi Will Yong Chiang, musuhnya di Tai Pasan, dengan racun tanpa bayangan gurunya baru berhasil mengalahkan Chiang Kiam Kim Ling serta memukulnya jatuh ke jurang. Kini dengan metu kepalanya sendiri dia saksikan Will Yong Chiang Ping masih muda ini mampu mematahkan serangan binatang beracunnya, lihat Jip Kiam Hoat lawan yang tiada taranya jelas takkan mampu dilawannya. Dasar licik dan banyak akal mendadak dia tertawa, hatinya mendapat akal, katanya, Chiwon sebagai Chiang Bun dari suatu aliran, mengandal pedang pusaka lagi, umpama dapat mengalahkan kami bertiga, memangnya harus dibuat bangga kau kira aku menang karena pedang mestika ini jengek Kiam Ping. Kalau kau punya isi, boleh bertanding pedang denganku tanpa menggunakan pedang mestika, pedang kutung diacungkan, matanya mendelik dendam, rasanya ingin menelan Kiam Ping bulat-bulat. Liu Kiam Ping paling benci orang munafik. Tindakanku selamanya juga belak-belakan, ini supaya aku mati dengan melembel nama jelek. Hah, baiklah dengan tangan kosong aku lawan beberapa jurus. Kim Gin Hoat kaget, memburu maju, serunya, Chiang Bun, mereka sengaja membakar kau. Mari kau ikut kami keluar lembah, akan ku cari Shao Ban Hong untuk menawarkan racun dalam tubuhmu, Liu Kiam Ping geleng-geleng, perlahan dia memasukkan pedang ke dalam sarungnya, mendongak dia berseru lantang, Nona, tahukah kau, demi dirimu Liu Kiam Ping siap menamburkan darahnya di dalam tersat kok. Kuharap sebelum aku mati sudah kau keluar supaya aku dapat melihatmu sekali lagi, Nona coba jawab apakah kau mengabulkan permintaanku lembab nan sunyi hanya terdengar deru angin dan gemas suaranya yang memilukan, kecuali itu tiada reaksi atau suara lainnya. Berlinang air mata Liu Kiam Ping, gumamnya perlahan, begitu pun baiklah, Goh Toko Aimo menyerungai sadis, katanya, kita mulai mengadul wekang, karena adu kekuatan sekaligus dapat membedakan siapa unggul mana asar, Jikalau kau dapat mengalahkan aku, maka obat penawarnya akanku serahkan padamu, atau sebaliknya kau serahkan liat Jit Kiam kepadaku, Gin Jitai Beng Gusar, katanya, agaknya kalian sudah mengatur tipu daya, pertandingan dibatasi semasakan air, dalam jangka waktu sependek ini racun dalam tubuhnya tidak akan kumat. Hehehe, kalau mengulur waktu, obat penawarku juga tidak berkasiat lagi, sekarang boleh aku serahkan setengah pil obat penawarku dulu, Liu Kiam Ping mengangguk, katanya, coba jelaskan bagaimana harus bertanding dia terima setengah pil obat penawar orang, tanpa ragu terus ditelannya. Kita adu telapak tangan dengan tenaga dalam saling gempur, tubuh siapa terdorong roboh ke belakang dialah yang kalah, segera Ngo Toko Aimo mendahului duduk bersila, serta ulur kedua telapak tangannya, tertawa lebar ke arah Liu Kiam Ping. Tampak oleh Liu Kiam Ping, kedua telapak tangan lawan putih bagai batu jade mirip tangan perempuan pingitan yang tidak pernah kerja kasar, sambil mendingu segera dia pun duduk bersimpuh, tangan diulur menempel telapak tangan orang. Baru saja kedua tangannya terjulur, mendadak didengarnya kilingsin si gede raksasa berterlak, bocah cilik, kau, waktu dia menoleh dilihatnya Ling Kiam Hek melotot gusar kepada siangwi, sementara siangwi geleng-geleng sambil tertawa apa boleh buat, katanya, tidak, tidak apa-apa, lalu bibirnya bergerak lagi. Bocah cilik, hati-hati kau, tengah Liu Kiam Ping bimbang, Ngo Toko Aimo berkata, kenapa sih? Tidak berani Liu Kiam Ping mendelik, kalau aku menang, kau pun harus memotong sebelah lenganmu, tangan diulur lurus menempel telapak tangan lawan Ngo Toko Aimo tertawa dingin, batinnya, telapak tanganku ini menyakinkan Ngo Toko Igo Anciang, biar kau merasakan siang toih deh, mati setelah tersiksa racun, tenaga keras mendampar dari telapak tangan lawan, lekas dia menurunkan tenaga dipusar, pelan-pelan dia mulai salurkan kekuatannya balas menyerang. Ternyata telapak tangannya semakin putih, makin lama makin bening seperti tembus cahaya, hingga urat syaraf dan tulang telapak tangannya kelihatan jelas, namun pada saat itulah tampak Liu Kiam Ping mulai gemetar. Walau telah menelan setengah obat penawar lawan, tapi obat itu tidak banyak membantu karena lawan menipunya dengan obat yang hanya dapat menahan rasa sakit belaka. Begitu diakerahkan tenaga sekujur badan menjadi tidak enak rasanya seperti habis digebuki, hawa murni mulai merembes naik dari bewekek hiat, lekas sekali telah merembes ke pauhong dan simpi dua hiatu yang merupakan sentral dari jalan darah di bagian iga. Kini tulang rusuknya juga mulai terasa lindu dan kesemutan, sementara kahi hiat di bawah lambung juga mulai nyeri seperti ada ulat bergerak di sana. Waktu yang sama terasa dari telapak tangan lawan mulai menerjang kekuatan aneh yang ganjil, sehingga jarinya ikut merasa pegal dan mati asa, rasa pegal itu masih terus merambat pergelangan tangan karuan hatinya kaget, tahu dia bahwa lawan juga meyakinkan pukulan beracun, waktu dia tetap lawan, tampak wajahnya mengulung senyum licik, lekas dia menarik napas panjang, mengerahkan segala kekuatannya mendesak balik kekuatan lawan akan tetapi seluruh hiatu tubuhnya seperti tertutup, tenaganya sudah tidak mampu menembusnya, hawa dingin yang merembes ke tulang rusuknya pun merambat ke atas menembus yaw yang gi dan koan go an gi. Tanpa kuasa sekujur badannya mulai menggigil hawa murni yang terpusat di pusar juga tidak mampu dikendalikan lagi. Bayangan kematian mulai merangsang hatinya, otaknya akan berhenti bekerja, sekarang dia hanya merasakan dirinya seperti melayang di awang-awang mendadak Kim Gin Ho Hoat bergelak tawa, kedua tangan saling menekan pundak pula terus duduk bersimpuh di belakang Liok Yam Ping, tanpa bicara mereka mengawasi wajah lawan yang dilembari senyum kemenangan. Gin Jitai Beng ulur tangan kiri menekan Bing Bun Hiat di punggung Liok Yam Ping, sementara Kim Jitai Beng kerahkan Kim Sa Chiang, telapak tangannya terangkat di udara, telapak tangannya kelihatan kuning mengkilap memancarkan cahaya benderang. Liok Yam Ping sudah dalam keadaan setengah sadar, mendadak dari punggung merembes segulung tenaga hangat terus menerjang ke pusar, semangatnya seketika bergelora, lekas dia pun himpun sisa tenaganya yang tercerai terus disalurkan ke lengan batas menerjang tenaga lawan Ngo Toko Aimo sudah saksikan lawan sudah payah dan tinggal menunggu waktu saja untuk roboh pingsan, bila racun menyerang jantung jiwa pun melayang, siapa tahu mendadak segulung tenaga raksasa laksana gugur gunung menerjang tiba. Sekujur badannya bergetar, terasa pukulan berbisa ditelapak tangannya malah merembes balik seperti arus sungai yang bertolak belakang, karuan kejutnya bukan kepalang karena dia tahu dua jenis racun telah terlebur menjadi satu bila lawan kuat dan menolak balik pukulan racunnya, berarti dirinya bisa terpukul mampus dan keracunan. Sembari mengerahkan kekuatan melawan mulut pun berkau minta bantuan, maksudnya supaya kedua temannya juga membantu. Ling Cho Akyam terkekeh dingin dia dorong Ki Lingsin dan berkata, Siang Heng, kau maju dulu, menurut Keri yang ku beritahu kepadamu tadi duduklah di belakang Lin Heng, kerahkan seluruh kekuatanmu disalurkan ke tubuh Lin Heng, Ki Lingsin Siang Wi mengerut alis, katanya, Beng Heng, kau suruh aku bertindak seperti itu, aku emoh. Beng Heng memaki, bukankah kau saksikan mereka bertiga mengeroyok Lin Heng? Keadaannya sudah begitu parah dan hampir mati. Bila dia mati, kau dan aku jangan harap bisa mendapatkan pedang mestika itu. Siang Wi cemberut, katanya, aku tidak suka adu tenaga dalam dengan orang, soalnya kurang menyenangkan, kalau mau berkelahi hap pakai pentung. Kebetulan matanya melihat telapak tangan Kim Jitai Beng yang kemilau kuning itu, tanpa merasa dia bergidik merinding, katanya, baik, baiklah, biar aku adu kekuatan dengan dia, segera dia maju dan duduk di belakang nggotol koaimu, sejenak berpikir lalu berkata, Beng Heng, bukan lantaran aku mendengar romonganmu, maksudku adalah ingin melawan kedua tua bangka ini. Beng Heng tidak sabar, katanya, baik, terserah kemauanmu. Lekas, kedua tangan menempel Chiang Bun Hiat di atas kedua pundak Siang Wi, sementara kedua telapak tangan Siang Wi juga menekan di Chiang Bun Hiat di pundak nggotol koaimu. Lue kang mereka tersalur menjadi segulung arus besar merembes ketubuh nggotol koaimu, dimulai dari pusar lalu dari kedua tangan menggempur ke arah lio kiamping. Kim Gin Hu Hoat sudah terkenal puluhan tahun, Kim Sa Chiang dan Gin Sa Chiang merupakan ilmu mujijat dari ilmu pukulan tangan, terutama tenaga dalam mereka pun teramat tangguh begitu mereka berhasil menyusun jembatan bumi langit kekuatan yang mendampar sungguh dasyat sekali merembes ketubuh lio kiamping. Sementara lawan mereka adalah murid didik lio kiamping yang sudah kenamaan puluhan tahun, latihan lewakang mereka pun mendalam, sekali mereka bergabung, kekuatan baru yang timbul ternyata juga kuat sekali. Selaka adalah lio kiamping, di samping terkena racun tanpa bayangan dia terkena pula racun goutol koaimu an Chiang, dua jenis racun jahat, terkena tekanan tenaga dalam sedasyat itu pula, sehingga daya kerja racun lebih cepat dan hebat, seluruh urat nadinya sudah menjadi kejang, pertempuran kedua kada racun itu hingga kini makin senyawa. Seluruh darah dalam tubuhnya seperti bergolak. Gumpalan racun itu pun makin besar dan keras mengikuti dorongan kekuatan tenaga Kim Gun Hu Hoat mendesak kehibun hiat. Rasa gatal dan mua segera menggelitik tenggorukan, tak tertahan lagi kiamping membuka mulut, Hu'uan A'a segumpal hitam besar darah menyembur keluar mengenai selebar mukang go tokoaimu. Setelah darah beracun tersembur keluar, seketika badan seperti hampa, pada saat itulah dua kekuatan yang tersalur dari luar tubuhnya membanjir masuk ke dalam tubuhnya terus mengalir sederas air bahia menerlang ke segala penjuru badannya, segulung tenaga gabungan yang dasyat mendadak menerjang ke jin meh, lalu dengan kekuatan besar bagai guntur menggelegar kembali mengamuk ke tiok meh, begitu jikuhian kean tembus, kekuatan di dalam tubuhnya segera mirip air bah yang tak terbendung lagi lubar kemana-mana berputar ke seluruh badan. Setelah mengeluarkan kentut besar, seluruh badannya menjadi enteng dan melayang ke udara, demikian pula kelima orang yang gandeng gerat itu ikut terseret mumbul beberapa senti. Mendadak mendelik mata liok yamping, mulutnya meraung keras, tenaga pun dikerahkan di telapak tangan terus digentak sekuatnya. Belanggo tokoaimu diterjang kekuatan dasyat hingga tubuhnya mencelat tiga tombak jauhnya, begitu pantat menyentuh bumi, darah sedar kontan menyembur dari mulutnya. Ki Ling Sin juga menjerit keras, tubuhnya terguling-guling beberapa kali baru roboh setombak lebih karena jarak liong choa kiam hek paling jauh dari liok yamping, maka tenaga yang menerjang dirinya juga jauh lebih kecil, dia hanya tertolak mulur beberapa kaki, tapi muka juga menyentuh bumi. Kim Gin Hu Hoat memang salurkan seluruh kekuatan lewekang mereka disalurkan ke tubuh liok yamping, namun dalam jangka seperminuman teh, mendadak mereka menyadari tenaga dalam sendiri mendadak disedut oleh suatu kekuasan aneh di tubuh yamping hingga mereka tidak kuasa mengendalikan diri pula. Dikala mereka merasa kaget dan heran, didengarnya liok yamping berkentut besar, kejap lain terasa tenaga besar yang mereka salurkan sudah membantu memperlancar tenaga murni yamping tanpa rintangan. Hal ini merupakan tanda baik, baru saja mereka hendak bersorak girang, mendadak dari badan yamping menerjang balik suatu arus kekuatan yang dasyat, belum lagi mereka sadar apa yang terjadi, kontan mereka mendehem keras, tubuh mereka tergetar mencelak beberapa kaki jauhnya. Sigap sekali mereka sudah melompat bangun dan menyaksikan keadaan tiga lawan mereka yang runyam. Sementara liok yamping juga membalik badan, katanya agak menyesal, kalian bagaimana? Ciyang bun, lekas Gin Citaibeng berkata, apakah kau sudah berhasil menjebol jen tiok jimah? Liok yamping menjawab, ya, jen tiok jimah dalam tubuhku sudah jebol, semua berkat. Belum habis dia bicara mendadak angin kencang meneru di belakang secepat kilat menerjang bing bun hiat di punggungnya. Kim Citaibeng yang menghadap ke sana melihat lebih dulu, dia berseru memperlengatkan dan sudah siap bertindak takpi cahaya kemilau mendadak menyilau mata, desis hawa pedang setajam pisau maka terdengarlah jeritan menyayat hati, darah munkrat, daging tulang berterbangan. Begitu sinar para kuncuk, pedang sudah kembali kesarung di tangan Liok yamping, dengan wajah mebeku dia berdiri menyoreng pedang, setombak di depannya, Gou Toko Aimo. Tampak kutung kedua tangannya, bau amis busuk dari darah hitam yang berceceran masih tampak mengucur keluar. Gou Toko Aimo menggelepak di antara batu-batu yang berserakan, seluruh tubuhnya berlepotan darah hitamnya sendiri, dia berusaha menggerakkan tangannya yang buntung, dengan suara serak setengah meratap dia berkata, kau punya hiat liong po giok, batu jade darah naga bolahkah perlihatkan kepadaku inilah permohonanku terakhir sebelum ajal. Sorot metu, tajam Liok yamping yang berwibawa semakin sirna, kini tatapannya tak ubahnya seperti manusia biasa, katanya mengerut alis, kenapa kau membokong dari belakang tapi melihat sorot metu yang penuh permohonan, akhirnya dia menghela nafas, dari leharnya dia keluarkan hiat liong ling, lambang kebesaran dan kekuasaan hang luibun. Seperti diketawi batu jade ini ada jalur halus warna merah mirip naga kecil, membuka cakar dan mementang mulut sedang terbang, begitu hidup dan mirip sekali. Wajah Ngo Toko Aimo sudah menggelap hitam, napasnya juga mendesau tinggal satu-satu, tapi sorot matanya penuh rasa kaget dan takjub mengawasi batu jade di tangan Liok yamping dengan susah dia bermohon, tolong kau balik muka yang lain, aku ingin melihat bagian belakang, setelah melihat gambar di balik batu jade seketika dia menjerit sekali, mulutnya menggumam liru, Ngo Tok Sengte, tempat suci panca bisa, ginji tai beng yang mendekat juga melihat gambar itu melukiskan pemandangan gunung dan sungai, sebuah air terjun terjepit di antara dua puncak gunung, di depan air terjun terdapat tiga gubuk. Dia maklum tempat itu mungkin tempat rahasia di mana menyimpan suatu partai harta pusaka. Melihat Ngo Tok Ko Aimo masih kempas-kempis lekasya membentak, katakan tempat apa itu Ngo Tok Ko Aimo menatapnya sejenak, katanya tengah payah, Ngo Tok Seng Tu Di. Tai, tiba-tiba kedua matanya terpejam, dua tetes air matu berlinang, jiwa pun melayang. Tai? Tai apa? Lote, Apakah kau tahu apa yang dimaksud tanya ginji tai beng heran? Mungkin dia hendak mengatakan nama sebuah gunung atau suatu tempat. Tapi seingatku, di Sujuan ada tai pasan, tai liang san, ahwi ada tai piat san, ki yang se ada tai ihnia, seikong masih ada tai soat san, tentang nama tempat banyak lagi, umpamanya tai li di inlem, demikian kimji tai beng coba menarik kesimpulan ginji tai beng. Yang tidak sabaran, tukasnya, Loto A, tak usah kau menyebut nama tempat, yang terang kita tidak perlu peduli apa itu Ngo Tok Seng Tu segala, sekarang kita kemari hendak mengambil pusaka, Liok Yamping juga sadar dari lamanannya, dengan kasihan dia memandang mayat yang mulai membusuk di atas saiju, setelah geleng kepala dia membatin, ganjaran setimpal bagi kejahatanmu sendiri, aku tidak bisa disalahkan waktu dia angkat kepala, dilihatnya pandangan kiling. Sin siangwi yang mendelong bodoh sementara lingcoan kiamhek melotot gusar penuh dendam, katanya dengan tertawa-tawar kalian boleh silahkan pulang, bocah kilik, ujar kiling sin, ilmu pedang musung gumihai, mirip dengan sumo aiku, cukup sekali berkelebat jiwa orang telah dibunuhnya, tapi segera dia menghela nafas, katanya pula, ku kira lebih baik aku pulang saja, celaka kalau pantatku bolong tertusuk pedang lagi, ternyata pantatnya memang sering ditusuk pedang. Gede cilik, seru Liok Yamping, pulanglah dan sampaikan kepada gurumu, bahwa Chiang Bun Jin Hang Lui Bun Pepi Kim Lyong Liok Yamping dalam beberapa hari lagi akan bertandang ke tempat kediamannya, kiling sin membuka lebar mulutnya katanya, bocah cilik, apa kau kenal juga guruku? Wajahnya penuh berwok, galaknya setengah mati lho, Liok Yamping tertawa, katanya, cukup asal kau bilang begitu kepadanya oh, ya, apakah dia sekarang masih berada di lohu kiling sin manggut-manggut, setelah mengawasi Liok Yamping baru berkata, bocah cilik kau begini tampan dan gagah, sumo aiku juga ayu seperti bida dari hohoho kalian betul, betul, lalu dia ketuk batok kepala sendiri serta bergoyang-goyang seperti pemain opera di atas panggung serta meneruskan, merupakan setimpal, Ginji Tai Beng mendelik, bentaknya, bocah pikun, kau cerwet apa, kakek kecil, sebaliknya kau ribut apa, aku sedang memuji dia, berani kau ribut mulut, bah, rasakan pentungku, pentung besar warna ungu di tangannya kontan terayun dengan jurus Taisan Apting mengepluk batok kepala Ginji Tai Beng, pentung segede paha orang itu meneru keras menimbulkan pusaran angin deras mengepluk laksana guntur menggelegar, orang gede ini bersifat polos dan jujur jiwanya bersih tapi pikirannya agak minus, bilang berkelahi lantas mengeplang, tenaganya besar pula, sudah tentu Ginji Tai Beng tidak berani sembarangan deru angin pentung membuat jenggot rambutnya semrawut seperti diterjang badai, pakaiannya pun melambai, dengan lincah dia menyingkir beberapa kaki, berbareng Gin Sachi yang terayun dengan jurus Liu Saloh Kim. Pasir mengalir membawa emas, telapak, tangannya mendasing menampar kepala siangwi. Begitu pentungnya menyapu angin si gede meraung gusar sambil melangkah minggir dua tindak bongkot pentungnya menyontek ke atas dengan jurus Liu Aung Hong Kong, mega mengembang rebah di udara, secara gesit, ternyata dia dapat berkelit dari tamparan Ginji Tai Beng. Tangan Ginji Tai Beng menekan ujung tongkat lawan, tubuhnya lantas melayang mumbul, telapak tangan kiri tetap bergerak dengan gaya semula membelah batok kepala siangwi. Tok gini Sachi yang seperti memukul karang dingin yang sudah rebuan tahun jilid 10 halaman 19 SD 20 hilang akan ke tempat kami. Biar aku beritahu kepada sumo ai supaya dia menunggumu, Liu Kiyamping angkat pun tak katanya apa boleh buat, dalam jangka tiga bulan, pasti aku datang ke lohu, siangwi berjingkrak senang serunya sambil melamai tangan, bocah cilik, selamat bertemu, aku tunggu kedatanganmu, setelah bayangan gede lenyap di luar lembah, Ginji Tai Beng berludah sambil memaki, maknya, anak goblok, Ginji Tai Beng tertawa, katanya, bocah bodoh ini memang menyenangkan bila sebelum ini ketemu tentu sudah kupungut dan menjadi murid, Ginji Tai Beng menimrung, aku pun berpikir demikian, maka tadi tidak menggunakan tenaga, sungguh tak nyana. Bocah bodoh itu ada meyakinkan kekuatan luar semacam yucuik anting yang keras telapak tanganku kesemutan Liu Kiyamping menghela nafas, katanya, sayang gurunya adalah Lohusin Kun, kalau tidak aku ingin membawanya malah, lalu dia pandang mayat yang sudah menjadi cairan hitam yang menggenangi tulang belulang, di atas salju sana menggeletak sebuah kantong kulit hitam legam, kulit itu tampak bergerak. Segera dia melangkah ke sana, tangannya menggapai sekenanya, kantong kulit itu lantas mencelak terbang jatuh di tangannya. Terbeliak matu Ginji Tai Beng, serunya, Ciyang Bun Jin, memangnya kau pernah meyakinkan Hi Hong Chiaping, terima-kirim udara kosong, dari Hian Bun Sin Kang Liu Kiyamping melenggak malah, tanyanya, apa Hi Hong Chiaping, Maksudmu dengan tangan menangkap benda seperti caraku tadi dengan tertawa dia melanjutkan, aku sendiri juga merasa lucu, maka mengerahkan tenaga mencengkram dari kejauhan, sementara hawa murni dalam tubuhku bertolak belakang menembus empat hiatus, lalu balik menerjang ke depan pula dengan cepat, tahu-tahu benda ini pun sudah tertangkap di tangan, bertolak belakang berarti mengalir balik, apa benar hawa murni bisa mengalir tertolak, latihan care itu bisa mengakibatkan jauh hawa Ejip Moro, Loto A, selagi Nji Tai Beng, apakah lupa Chiang Bun sudah berhasil menjebol jenplok jimah, sungguh tidak nyana yang mahasat telah mengatur seaneh ini, dikala Chiang Bun terancam bahaya dan dalam keadaan kritis itu malah memperoleh kesempatan baik, Liu Kiyamping buka kantong kulit di tangannya, ternyata berisi seekor kucing kecil yang lembut bulunya, hidungnya putih memerah, cuma anehnya hidung kucing kecil ini ternyata, lebih panjang dan menonjol ekornya pendek bundar seperti bola yang berbulu subur, kelihatannya amat lucu dan menyenangkan, tadi dia sempat mendengar Ngo Toko Aimo bilang kucingnya ini dapat disuruh melacak, tempat penyimpanan pedang pusaka pasti binatang ini jarang ada dan sukar dicari, teringat pedang lantas terbayang kepada Toko Chu, namun perasaan malu dan tersinggung lantas melembar lusan uberinya, dia pikir, setelah pernyataan hati sebelum ajal tadi dilontarkan, berarti dia sudah melimpahkan rasa cintanya secara terbuka, tapi yang didapati hanyalah jawaban hembusan angin dingin, sebaliknya si dia sama sekali tidak menunjukkan rasa simpatiknya pada jerih payah dan darah asmaranya yang menindih, maka dia mendengus sengit, pikirnya, kau meremahkan aku, memangnya aku harus mencintaimu tengah dia membatin Kim Jitai Beng sudah berseru lantan ke dalam lembah, Toko Chu Chiang Pua, Chiang Bun Jin Hang Lui Bun Pepi Kim Lyong atas perintah warisan Chiang Kiam Kim Ling sengaja datang untuk menerima Jit Jai, cuwilai dua pedang pusaka mohon Chiang Pua mengunjukkan diri, sebuah suara dingin berkumandang terbawah hembusan angin lalu, suruh Chiang Bun Jin keluarkan hiat Leong Ling, Liu Kiam Ting sudah menegak alis, selamanya belum pernah dia merasa dihina seperti ini, rasa gusar menggoncang perasaannya, serunya gusar, pati Kim Lyong disini Toko Chu memangnya kau sudah tidak mengenalku lagi, Jitai Beng melengak dia menoleh ke arah Kim Jitai Beng yang menjublek katanya, lapor Chiang Bun Jin, Toko Chu adalah istri Chiang Bun Jin kita yang terdahulu, Chiang Bun, kau. Dari dalam terdengar jawaban Toko Chu yang dingin, boleh kau masuk kemari. Sudah tentu Kim Gin Huat kebingungan, selama puluhan tahun mereka berkecimpung di dunia persilatan, siapapun tahu Toko Chu berwata eksentrik dan terkenal sebagai perempuan sebatang kero yang tidak kenal kehidupan umum, dari sekian banyak manusia yang pernah masuk ke lembah ini, tiada satupun yang pernah keluar lagi. Mereka pun tahu jelas tentang hubungan dan pertikaian antara Chiang Kiam Kim Ling dengan Toko Chu, kini dari pecakapan barusan mereka merasakan ada kesedihan, hampir terasa oleh mereka bahwa Toko Chu yang berada di dalam lembah ini bukan lagi seorang nenek tua yang tinggal menunggu ajalnya, tapi adalah suara seorang gadis belia yang sedang dimabuk cinta. Liu Kiam Ping segera berkata kepada Kim Gin Huat, Baik, kalian jaga di sini, biar aku masuk sendiri, dengan langkah lebar dada membusung dia memasuki barisan batu. Begitu dia tiba di pengkolan di balik sebuah batu, cuaca di sini seketika menjadi gelap hakikatnya tidak bisa lagi memberdakan arah dan tak tahu kemana dia harus melangkah, maka dah membentak, aku sudah datang, untuk apa pula kau tetap pamer barisan batumu ini baru selesai dia bicara, didengarnya suara lembut dan lemah terkiang di pinggir telinganya, buat apa kau ribut-ribut mengumbar adatmu sigap dia membalik badan, dilihatnya Toko Chu sudah berdiri di bakangnya, keadaan mendadak terang-benerang. Tampak cadarnya sudah diturunkan, bulu matanya yang panjang melengkung kelihatan basah oleh air mata, matanya juga merah, wajahnya yang putih kelihatan menampilkan rasa duka, sikap dan gayanya yang serba kasihan siapapun akan terpesona melihatnya. Demikian pula keadaan Kiam Ping sekarang, lama dia melongo baru menggerakkan bibir, tadi apa kerjamu di sini? Apa tidak mendengar suaraku? Dia menunduk suaranya lirih, aku sudah dengar, tapi aku tak berani keluar menemuinmu. Kenapa tanya Kiam Ping? Pelan-pelan dia angkat kepalanya, katanya rawan maukah kau tidak tanya lagi Kiam Ping melenggong, katanya setelah menghela nafas, kau tidak tahu aku hampir mati sungguh, aku tidak paham kenapa kau bersikap begitu? Seorang diri hidup merana dalam lembah sunyi ini, beru angin sedingin itu jelas tidak cocok untuk kehidupanmu, ia berhenti sejenak lalu menyambung sejak kecil sampai sebesar ini, betapa siksa derita kehidupan yang pernah ku resapi, sering dihina, dicaci dan direndahkan, tapi tak pernah aku ingin meninggalkan kehidupan bermasyarakat, mengasingkan diri di suatu tempat sepi, karena aku berpendirian bila seseorang dapat berbuat sesuai cita rasanya, masyarakat akan memberikan penilaian lain terhadapnya. Sekarang boleh aku beritahu kepadamu, tujuanku ialah supaya manusia di kolong langit ini mengerti, bahwa Liok Kiam Ping sekarang tidak mau lagi berada di bawah orang lain, kedua matanya menatap si dia dengan lekat, katanya tulus, kita sama-sama hidup sengsara dan terasing sejak kecil, sekarang aku sadar seseorang perlu mendampingiku, memberi spirit dan dukungan mutlak. Apalagi bila kau hidup menyendiri di lembah mati ini, menyianyikan masa remaja juga bukan suatu care hidup yang baik, karena itu. Itu tidak mungkin, tukas dia menggeleng dengan nada sendu, aku pernah berjanji kepada suhu, selama hidupku akan menunggui tulang belulang beliau, tidak akan meninggalkan lembah sambil menunggu Hang Lui Bun datang mengambil ketiga pedang pusaka itu. Sekarang aku sudah tiba, Kiam Ping balas menukas, berarti tugasmu juga sudah berakhir, tentang tulang kerangka. Itu. Tiba-tiba hatinya terharu, serunya, belum pernah aku dengar ada nenek yang tidak tahu aturan begitu, dirinya sudah mati, orang lain harus mengorbankan masa remajanya, sehingga kesenangan, kebahagiaan orang ikut terpendam bersama kematiannya. Tutup mulutmu, bentak si dia, tak boleh kau mencercah buruku, kan aku sendiri yang berjanji kepada beliau, kau sendiri yang berjanji. Coba katakan, berapa usiamu waktu itu sekilas dia melirik lalu menjawab lirik. Lima tahun, Hahaha, lima tahun, suaranya kaku, mungkinkah seorang anak lima tahun bisa punya tekat. Coba kau renungkan, apakah sekarang kau tidak menyesal dia menepukur? Katanya perlahan, sejak aku tahu urusan sudah mendapat bimbingan dari suhu, sering aku memergoki beliau menangis sendirian, maka sering aku bertanya kepada beliau, tapi tak pernah dia mau menjelaskan kepadaku. Waktu itu kulihat beliau hidup kesepian, sebatang kere pula, maka aku berjanji selama hidup ini akan menemaninya sampai beliau meninggal. Dia memejam mati seperti mengenang masa lalu, lalu melanjutkan, waktu itu beliau bilang takut hidup kesepian seorang diri, bila mati jasadnya pasti juga takut kesepian, maka beliau tanya apakah aku mau berdiam di lembah ini menemaninya, beliau bilang manusia yang hidup di dunia ramai semua jahat dan licik, laki-laki jahat dan busuk itu selalu berusaha menjebloskan perempuan ke dalam jebakan mereka, daripada hidup di luar mending hidup kesepian dalam lembah ini. Waktu itu aku masih kecil tidak tahu utusan, maka aku berjanji kepada beliau untuk menemaninya di lembah ini, setelah mengusap air mata, dia berkata, tadi waktu kau memanggilku, aku sudah dengar, tapi aku tak berani memberi jawaban, aku hanya berani sembunyi. Di tempat gelap ini, mengurung diriku di kamar batu ini, tiba-tiba pipinya merah, sikapnya tampak malu-malu katanya lebih lanjut, tapi suaramu selalu mendengung dalam telingaku hingga aku tak tahan menutup diri dalam kamar, lama aku mondar-mandir di sini, maksudku hendak mencegah kau masuk kemari, hektomekar, kiemping mendengus, umpama dirintangi lebuan tentara berkuda, aku juga akan terjang kemarau menemui kau, tampak sorot matanya bagai lampu mercusuar yang benderang dan menyilaukan dia, merasa relung hatinya pun tembus oleh sorot metu yang dalam ini, hatinya tersirap katanya, luwekangmu ternyata lebih tangguh lagi sebelum ini. Seolah-olah kau sudah mencapai taraf soan boh kui chin, dari kasar kembali kemurni, apakah kau sudah menembus sengsi hian koan liok yang ting mengangguk? Katanya, barusan aku terkena di sang go toko aimo, hampir saja mati, untunglah di saat aku hampir pingsan, seolah-olah aku melihat dirimu terbayang olahku di dunia ini, hanya aku satu-satunya yang dapat menolong kau keluar dari lembah ini, betapapun aku tidak bisa membiarkan kau mendam masa remajamu di lembah mati ini, maka aku meronta sekuatnya, syukurlah tekatku yang membara ini masih kuasa mempertahankan diriku, sehingga gelombang kekuatan dari dua aliran yang berlawanan bergelut dalam tubuhku dan menerjang jebol jantyok jimah, lalu jari-jarinya terkepal. Desisnya dengan suara teguh, kali ini aku pasti akan membawamu pergi, si dia tersenyum, tanyanya, kenapa? Bukankah si gede pikun tadi bilang punya seorang sumoai cantik akan diperkenalkan padamu? Kau pun sudah berjanji. Merah jengahmu kaliok yang tingkat tanya, suhunya lohusin kun adalah musuh besar hangluibun kita, mana? Pernah aku berjanji kepadanya. Apalagi aku belum pernah melihat perempuan itu, mana mungkin aku, tiba-tiba dia mengipat tangan, kau sudah tahu bagaimana maksud hatiku, kurasa tidak perlu aku banyak bicara lagi sekarang, serahkan dulu kedua bilah pedang mestika itu, lalu aku akan berusaha menghancurkan barisan batu di luar itu, boleh kau tetap mengenakan cadar sebagai tokocu, kau melabraku aku pun menyerang kau, sudah tentu aku yang menang, setelah itu aku akan paksa tokocu berjanji membebaskan dirimu, maka selanjutnya kau bebas ikut dengan aku mendengar akal bulus ini, dia tertawa geli, katanya, jadikah suruh aku menyamar suhu dan berjanji padamu untuk membebaskan aku? Apa kau kira aku betul-betul mau ikut kau? Apalagi belum tentu kau dapat menghancurkan barisan batu. Itulah barisan teraneh ciptaan suhu di hari tuanya liok kamping acungkan tinjunya, katanya, perduli barisan aneh segala, dengan lihat jip kiam pasti mudah aku menyapunya hancur lebur, bila perlu akan kulancarkan pulau ililongci yang merobohkan batu-batu itu, tentang dirimu mau atau tidak ikut aku, itu sih soal kecil, karena kau hanya patuh atas perintah guru, bila guru suruh kau ikut padaku, maka kau harus pergi bersamaku, tak kuasa kiam ting menahan rasa geli sendiri, katanya tertawa, coba beritahu kepadaku, siapa namamu merah muka gadis itu, katanya, untuk apa kau tanya namaku setelah berhenti dan bimbang sejenak lalu berkata pula, aku bernama Lebun Kiam Ting memejam mata, desisnya, Lebun, emm, nama yang indah, lalu dengan tersenyum puas berkata pula, nanti bila aku menerjang masuk akanku katakan kepada Toko Chu, supaya dia membebaskan Lebunji, kalau dia menantang, akanku perseni dia sejurus Jitlun Jitseng, aku yakin pasti dapat mengalahkan dia, maka dia akan mengawalkan permintaanku membawa Lebun pergi, selanjutnya kau akan menanggalkan jubah hitam dan cadar penutup mukamu, ikut aku keluar, waktu itu kita berdua akan, bagaimana kalau suhu tidak mengabulkan tanya Lebun, kata Kiam Ting serius, jikalau Toko Chu Samaranmu tidak mengabulkan, maka aku pun tidak akan pergi dari sini, jabatan Chiang Bun segala juga akan kubuang, akan kutemani kau selama hidup di lembah ini, sudah tentu perasaan Lebun seperti dipukul palu, perkataannya yang tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam, seperti mengebor kerlung hatinya sehingga dia berdiri menjublek. Lama matanya menatap lengang, sesaat lagi mendadak dia menjerit tangis menubruk ke dalam pelukannya, katanya sesengguhkan, kenapa kau begini baik? Kenapa kedua tangan Kiam Ting pemeluknya kencang, lembut dia mencium rambutnya, kau tanya setengah menggumam, bila jiwa kehidupan nan kosong memutih itu terisi rona jiwa nan semarak, ku pikir aku pasti akan memegangnya kencang, karena aku berpendapat tanpa kau, hidupku ini akan hampa, tiada arti, Lebun masih terisak-isak menggelendot di dalam pelukannya. Hembusan dingin dalam lembah sudah tidak terasa lagi oleh mereka, jantung mereka berderbar, badan hangat hati semanis madu. Agak lama kemudian baru Lebun angkat kepala dan berkata perlahan, jikalau Toko Chu tetap menolak, cukup asal kau membuka cadarnya, menutup hiat suplemasnya lalu menggondolnya pergi, beres liok yang ting bertanya, jikalau kau ini Toko Chu, kau mengawalkan permintaanku tidak? Lebun mengangguk sahutnya, pasti kukabulkan, segera dia meronta lepas dari pelukan serta membetulkan letak rambutnya. Biar aku mengambil pedang kemari, mengawasi bayangannya yang menghilang, Kiem Ting mengulung senyum lebar dan lega. Entah kapan kemang salju telah berhamburan di angkasa, cepat sekali melayang turun dan berjatuhan di atas kepala dan badannya, OOO 0DW 0OO Kota Unciu di Provinsi Chiatkeng. Selama beberapa hari ini kota besar ini turun hujan salju terus-menerus, sehingga banyak pedagang, pelancongan atau semua orang yang berpergian menahan diri di penginapan, maka setiap hotel yang buka di kota ini terisi penuh. Tengah hari itu hujan salju turun pula dengan lebat, kalau semua orang sama mendekam dalam selimut atau sembunyi dalam rumah. Tapi, ada empat ekor kuda gagah menarik sebuah kereta berlarl kencang di jalan raya yang penuh salju itu. Dua jalur bekas roda membekasnya tadi atas salju, menyusul dua ekor kuda berlarl cepat pula lewat. Penunggang kuda adalah dua lelaki tua beruban, jenggot panjang yang sudah memutih menggontai tertiup angin, keduanya sama mengenakan jubah panjang dibungkus mantel beluru tebal, sepatunya juga berpunggung tinggi hampir menyentuh lutut, dandanan kedua kakek ini mirip satu dengan yang lain yang berbeda. Hanyalah gelang yang mengikat rambut mereka, yang satu kuning emas, yang lain putih perak. Mengelus jenggot panjang Kim Ji Taibeng bergelak tawa, katanya, hahaha menyenangkan, menyenangkan sekali. Lalu dia berpaling kepada Kim Ji Taibeng, katanya, Lutua, apa masih ingat waktu tahun lalu hujan salju menutup gunung, kita hanya bisa mengunci diri di perut gunung, sibuk bermain catur melulu, hari itu syukur dapat menjumpai Chiang Bun Jin, penasaran selama puluhan tahun sudah tiba saatnya untuk dilampiaskan, betapa hati ini takkan senang. Kim Ji Taibeng berkata, Chiang Bun Jin kita ternyata tidak kecil rejekinya, entah dari mana dia mendapatkan bini secantik itu, hahaha, hari-hari buruk cuaca seperti ini, terasa jauh lebih menyegarkan dibanding tahun-tahun yang lalu, melihat tembok kota sudah tak jauh di depan, dia lantas menyambung, loji, lekaslah kita jalan, kita carikan dulu penginapan untuk Chiang Bun. Sekaligus mencari jejak Biao Jin Sipcoan bocah keparat itu apakah sudah tiba lebih dulu, kuda mereka segera dikeperak bagai terbang, lekas sekali mereka sudah melampaui kereta terus masuk ke kota Unciu. Sementara itu di dalam kereta Liu Qiamping masih belum selesai menceritakan pengalaman hidupnya selama ini. Katanya, maka sekarang aku harus pergi ke Kui Hun Cheng, Hun Bin Kiam Hekti Tian Bin harus kubunuh, dulu aku pernah bersumpah, Le Bun menyek air matu di ujung matanya, katanya setelah menghela nafas, dalam dunia ini memang banyak persoalan tidak adil, dulu Su Hu selalu menceritakan permusuhan kaum persilatan dan kehidupan Kang Ho yang berbahaya, aku yakin katanya pasti benar, yang benar setiap manusia pasti punya rasa egois, karena mencemburui Xiao Hang yang bersikap baik terhadapmu, sudah tentu, tersenyum manis lalu bertanya, sekarang kau masih menyukai Xiao Hang tidak Liu Qiamping, geleng kepala. Katanya, waktu itu aku masih kecil, hakikatnya masih hijau tidak tahu apa-apa, kejadian sudah beberapa tahun berselang, siapa tahu bagaimana keadaannya sekarang, bila ku pikir. Kejadian masa lalu, seperti kembang yang sudah layu dan luntur warnanya, tak bisa ku peroleh lagi baunya yang harum. Le Bun cekikik tawa, katanya, jikalau Xiao Hang sekarang merupakan gadis jelita secantik kembang dan wangi lagi, apakah setelah bertemu dengan diakau tidak akan menyenanginya? Sukar aku percaya hubungan laki-perempuan sejak kecil bisa dilupakan begitu saja Liu Qiamping menghela nafas, katanya, lebih baik tidak ku katakan, apapun yang ku katakan kau pasti takkan percaya, coba kau pikir, bocah berumur 10 tahun tahu apa, apalagi sekarang aku sudah memiliki kau, masa aku harus pikirkan lagi Xiao Hang Cis, siapa bilang aku ini milikmu, suhumu Toko Chu sudah mengabulkan lamaranku, menyuruh kau ikut aku selamanya. Tanda petik, terdengar saiz kereta memberlaba aba serta melecut cambuknya, pembicaraan merekap pun putus sampai di sini, lekas Kiamping menyingkap kerai melongok keluar, katanya, kota Uncu sudah sampai, hujan salju sungguh lebat, sampai sekarang belum juga redan Le Bun juga memandang keluar, katanya, dulu setiap turun salju, bila angin dingin menghembus, hatiku pun ikut menjadi dingin, malah bila musim dingin tiba, hatiku pun membeku dan tak bisa cair, tapi sekarang bila aku melihat salju, ternyata terasa begitu indah dan menyenangkan perasaan seseorang, memang dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap sesuatu yang dilihatnya, sekarang pasti kau tidak menganggap hatimu beku begitu kereta sudah berhenti. Kim Jitai Beng mengetuk pintu kereta dan berkata, Chiang Bun sudah sampai ke tempat tujuan. Liu Kiyamping membuka pintu, angin dingin membawa kembang salju lantas meniup masuk, segera dia melangkah turun, katanya, apakah di hotel ini Chow Hoat? Apakah sudah melihat mereka? Kim Jitai Beng menjawab, mereka sudah menetap di Kui Hun Cheng, Biao Ji Usip Chow An Bocah itu ternyata sudah menyediakan tempat bermalam, hujan salju beberapa hari ini memang teramat lebat, hotel sudah penuh dihuni orang, beberapa kamar ini sudah sejak beberapa hari yang lalu di charter seluruhnya Liu Kiyamping melangkah maju, dilihatnya hotel ini memang cukup besar pekarangan di depan pintu Saiju disapu bersih, dua pelayan munduk-munduk menyambut kedatangannya, siapannya, Kongcu, kau sudah datang, biar hamba membawa barang bawaanmu. Kalian tidak perlu sibuk soal barang, ujar Kiyamping, lekas siapkan dulu hidangan dan seduh teh wangi. Kuda-kuda itu harus diberlemakan kenyang dan dimandikan, ya, nanti ada persen kedua pelayan mengiyakan terus mundur, perasaan Liu Kiyamping agak mendeluh mengawasi punggung kedua pelayan, terbayang dalam benaknya waktu dulu dirinya juga kerja menjadi pelayan hotel dan tukang mandikan kuda, sebagai kacung yang sering dimaki dan dihina, tapi sekarang, akhirnya dia mengangguk batinnya, kehidupan adalah perjuangan, nasib ditunjang oleh perjuangan, kesempatan akan selalu memberi peluang bagi siapapun untuk menjadi manusia. Dia berkata kepada Lebun, Keluarlah kau. Kita makan siang dulu, setelah istirahat nanti melanjutkan perjalanan pula, memegang seruling pualamnya, Lebun lompat turun serta tertawa kepada Liu Kiyamping, katanya tertawa manis. Seolah-olah aku ini perempuan lemah yang takut ditiup angin saja, apa tidak menggelikan Kim Gin Hu Hoat saja, Gin, Jitai Beng tertawa lebar, katanya, Ah, kenapa Nona bilang begitu, Toko Kiyampu adalah orang yang kami kagumi, terbayang kejadian 50 tahun lalu, pernah kami memperoleh nasihat dan bimbingannya, berkat beliau pula aku diperkenalkan kepada Bintot Tai Su di Tian Tiok hingga berhasil mempelajar legin sa chiang, sekarang Nona ngomong begini, apakah tidak menyiksa lohu saja, Nona boleh langsung menyebut julukan kami saja, demikian selakin Jitai Beng atau nama kami juga boleh. Jangan panggil Chiang Pu segala aku jadi riku rasanya, kau boleh memanggil Choh Ye Uhu Hoat saja, ujar Liu Kiyamping. Berempat mereka memasuki hotel, baru saja kaki melangkah masuk, terdengar suara gelak tawa ramai di sebelah dalam, sebuah suara serak berisi berkata, sejak lama sudah ku dengar bahwa daerah Chiang ini terkenal dengan cewek-cewek jelita, beberapa hari ini sungguh sebal terkurung dalam hotel, belum pernah ada cewek ayu yang dapat menghibur diriku. Hahaha, sungguh tak nyana, entah angin apa yang membuka mataku Harlini. Hai, nona jelita yang membawa seruling, kemarilah kau layani bapak besar minum arak dan nyanyilah barang tiga lagu, berubah air muka Liu Kiyamping, Ginji Tai Beng sudah membentak, keparat mana yang tidak punya matu di dalam? Hayo menggelindin keluar, maka terdengar suara kau-kauk aneh di dalam sekeras guntur, mendadak belang pintu besar di perjang jebol, sesosok bayangan merah tiba-tiba menggulung keluar, sebuah tangan gede berbulu mencengkram ke arah muka Leibun. Leibun menghardi sekali, serulingnya terayun ke atas, beruntun memantulkan beberapa bintik gemerdep sekali gerak serudingnya mengancam Chiang Bun, Ki Kiat, Ki Bun, tiga hiatu besar di tubuh penyerang, agaknya penyerang itu tidak menduga bila Leibun pandai silat, melihat serangan secepat kilat yang mematikan ini, sebat sekali dia memutar badan, lengan bajunya yang panjang lebar berkibar laksana segumpal mega menggulung seruling Leibun. Seruling pualam di tangan Leibun tertekan turun, membawa bunyi mendasing gerakannya berubah menjadi jurus sengguah HW IHOA, kembang terbang di luar kota, penyerang itu dipatahkan cengkramannya sekaligus didesak mundur balik ke dalam. Bayangan merah melompat keluar, seorang lama besar mengawasi Leibun dengan pandangan takjub, katanya, nona manis. Kau pun pandai mensilat. Hahaha, kita toahutnya memang paling senang dilayani cewek-cewek sepintar kau. Liok Yamping membesi muka, katanya dingin, kau kepala gundul ini apakah datang dari pahya? Betul, sahut lama itu, aku ini keting salah satu dari sepuluh huhoat di bawah toa hutia. Memang kami datang dari paksia, dari dalam rumah berkelebat pula keluar sebuah bayangan merah, seorang lama setengah umur keluar, dengan heran dia pandang keting sekejap lalu alihkan pandangannya kepada Leibun, segera dia membuka tawa lebar kurang ajar, katanya, hehehe aku ini keting hutia, juga salah satu dari sepuluh huhoat toa hutia. Nona manis apakah kau ikut membaca mantra hiburan bersama hutia? Ginji Tai Beng pernah hidup beberapa tahun di Tiantiok belajar kufo dengan bingto tai su, maka dia tahu apa arti. Mantra hiburan yang dimaksud, karuan marahnya luar biasa, bentaknya, kalian dua keparat ini pasti mampus hari ini, baru lenyap suaranya, dari dalam rumah kembali terdengar seorang membentak, keparat tidak tahu aturan dari mana berani mengancam hutia kita. Kukira kaulah yang sudah bosan hidup? Seorang lelaki muka kurus bentuknya seperti tikus berlenggang keluar dengan wajah menyeringai, katanya pula sambil tepuk dada sendiri, cuan besarmu adalah pecanwan haonggo taiwi kelas 1 dari Istana Raja, kalian beberapa keparat ini kecuali gadis jelita ini, siapapun pantas digorok lehernya, Ginji Tai Beng melangkah setapak, katanya, berderbah, kau tahu siapa kami? He he, biar kau tidak penasaran sebelum mampus. Inilah Chiang Bun Jin Hang Lui Bun Kitapeti Kim Leong, inilah Glok Ko An Im dan ini Kim Ji Tai Beng, lalu menuding hidung sendiri memperkenalkan, dan aku adalah Ginji Tai Beng Kongsun Giok, sebelum teksan wan, lutung gunung nutih, bersuara, telapak tangannya sudah bergerak sinar perak berkelebat membawa desis tajam menabas ke tenggorokan haonggo. Sebagai seorang taiwi kelas 2 sudah tentu haonggo tahu di kalangan kanggo ada seorang yang yang bergelar pati Kim Leong sungguh tak pernah dimimpikan bahwa pemuda di depan matanya ini adalah Chiang Bun Jin Hang Lui Bun. Dikala dia tersirap kaget, kupinya mendengar samberan angin tajam susu sinar perak berkelebat, telapak tangan kemilau tahu-tahu sudah mengancam leher, karuan dia menjerit kaget, Gin Sa Chiang, angin pukulan yang menyesak nafas tiba-tiba menindih muka, lekas dia menekuk lutut sekaligus sebelah kakinya menendang sementara tubuhnya mencengkang tangan memukul dengan jurus M yang kait tai. Ginji Tai Beng terkekeh dingin, katanya, kiranya kau dari tiang pek pei, tangan kanan merogoh, telapak tangan kiri. Diturunkan beberapa senti membelah ke pundak haonggo. Letak terdengar suara tulang patah dan remuk. Disusul dengan jeritan haonggo yang mengerikan, tolong hutia, wajah Gin Chi Tai Beng di lembarin nafsu membunuh, jengeknya dingin, rajamu datang juga takkan bisa menyelamatkan jiwamu. Kaki mendesak maju telapak tangan membalik, dengan mudah diatangkap kaki kanan lawan yang menendang, berbareng telapak tangan menutup kedadanya pula. Pergilah, bentaknya. Kembali haonggo mencerit keras tubuhnya mencelat jungkir balik darah menyembur dari mulutnya menumbuk keling. Karuan keling mencak-mencak gusar, bentaknya, pernah apa kau dengan boktan huasio? Gin Chi Tai Beng tertawa gelap-gelap katanya, dia suteku kepala gundul kematianmu di depan mata, masih banyak pingkah keling menyeringai ejek, kukira belum tentu, dia mendesak lima kaki, kedua lengan saling tindih terus bergerak dengan jurus Tian Leong Xiao Ho. Gin Chi Tai Beng membentak, kiranya kau dari Tian Leong Pai dari Tibet luar, pernah apa kau dengan Tian Leong Tai Su mulut berbicara tapi kedua tangan tetap bekerja tampak dia memiring tubuh tangan kiri bergerak setengah lingkar terus menepis miring mematahkan gerakan kedua tangan lawan. keling berkata, Tian Leong Tai Su adalah buruku, kau keparat ini tahu dari mana Gin Chi Tai Beng tertawa gelap-gelap, katanya, apakah kau kenal Segewe atau Hiap, pendekar bungkuk keluar perbatasan. Dia pernah minta kepadaku supaya membunuh seorang kepala gundul yang di depan dadanya tumbuh uci-uci, apakah di tubuhmu ada uci-uci? Mendengar nama Segewe atau Hiap seketika berubah air muka keling, segera mulutnya nyerocos kepada keting dalam bahasa Tibet, begitu mutar badan lantas lari. Gin Chi Tai Beng berkata kepada Kim Chi Tai Beng, kepala gundul ini adalah perampok bangsat yang memperkosa nyonya tua itu, tolong kau memelahnya di tengah bentakannya mendadak dia menerjang ke dalam. Sebat sekali Kim Chi Tai Beng juga mengudak ke arah keting. Belang daun jendela diterjang semplak, bagai anak panah tubuh keling menerobos keluar hingga di atas genteng begitu dia mengebas lengan bajunya ke belakang, terbitlah segumpal angin kencang menindih Gin Chi Tai Beng yang sedang terapung hingga terdesak turun ke bawah. Sambil berkokokan kakinya menjejak tubuhnya mencelat ke depan pula secepat terbang, tak duga baru dua kali dia melompat deru kencang mengudak dari belakang, selarik bayangan orang seperti mutar saja melesat lewat di samping tubuhnya. Begitu pandangan terasa kabur secara refleks kedua tangannya menggempur ke depan, sementara setangkas bajing loncat dia sudah melejit minggir terus lari ke arah lain gerungan dingin seperti benda raksasa memukul genderang telinganya, di saat dia tersirap dan belum sempat timbul pikirannya, kret didengarnya suara perlahan, sebuah bola bundar benderang laksana mentari yang baru keluar dari peraduannya menyelaukan mati hingga tak kuasa melihat apa-apa. Di mana selarik sinar pedang laksana lembayung berkelebat, hawa pedang pun memenuhi angkasa, keras lia chip kiam di tangan lio kiam ting sudah menabas putar balik empat kali. Jeritan keras putus di tengah jalan, darah dan daging orang tampak munkrat dan terpental berjatuhan, kaki tangan protol, di mana sinar kilat itu menyambar pula tubuh keling sudah tertabas menjadi tiga potong, darah berceceran di atas. Genteng yang bersalju, jenazah keling yang tidak utuh itu terbanting jatuh di atas tanah.